Mie ayam merupakan kuliner yang sangat diminati oleh banyak orang dan popularitasnya tak pernah surut, terutama di Jakarta Selatan. Beberapa wilayah di Jakarta Selatan bahkan memiliki tempat makan mie ayam yang legendaris dan patut dicoba. Supaya Anda tidak ribet cari sendiri, berikut rekomendasi mie ayam Jakarta Selatan yang enak versi 10 Best ID. Setelah puas berburu barang-barang unik di Pasar Santa, jangan lewatkan kesempatan untuk menikmati salah satu hidangan mie ayam lezat di Jakarta Selatan, yaitu Bak Mie Boy Santa. Mie ayam khas Jakarta Selatan ini memiliki bentuk pipih yang unik, dengan tekstur yang padat namun tetap lembut saat dikunyah. Tersedia pilihan porsi reguler atau jumbo, sesuai dengan selera dan kebutuhanmu. Bagi pecinta cita rasa yang asin, Anda bisa memesan bak mie ayamnya. Namun, bagi yang lebih menyukai cita rasa manis dan gurih, mie aminnya wajib untuk dicoba. Jangan lupa untuk menambahkan bakso dan pangsit agar rasanya semakin nikmat. Selain mie ayam, bak mie Boy Santa juga menawarkan hidangan bihun dan kue tiao dengan berbagai macam pilihan topping yang bisa membuat air liur mengalir hanya dengan melihatnya. Mie kondang adalah salah satu warung mie yang telah menjelma menjadi legenda kuliner di Jakarta Selatan sejak didirikan pada tahun 1987. Kabarnya, bahkan mantan Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, sering menjadi langganan di sini, menambah kesan eksklusif dan bergengsi bagi warung mie ini. Terletak tidak jauh dari stasiun MRT Blok A, mie kondang tidak hanya menawarkan hidangan mie ayam, tetapi juga bihun dan kue tiao. Berbagai pilihan topping seperti bakso, pangsit, atau komplit disajikan untuk memuaskan selera pelanggan. Salah satu hal yang membuat mie kondang unik adalah pilihan pangsit goreng sebagai pelengkap hidangan mie ayam mereka. Pangsit goreng ini memberikan tambahan tekstur dan cita rasa yang khas, sempurna untuk dinikmati bersama dengan mie ayam. Jika Anda sedang berkunjung di sekitar Tebet, jangan lewatkan kesempatan untuk singgah di Demi. Lokasinya sangat strategis karena berada persis di sebelah SMP Negeri 115. Konsep tempat makan mie ayam di Tebet ini memang sangat unik, dengan dominasi ornamen berwarna biru yang membuatnya sangat eye-kecing. Cocok sekali bagi Anda yang gemar berfoto-foto untuk mengabadikan momen. Demi dikenal dengan mie yang memiliki tekstur kenyal dan cuwi. Bentuknya keriting dan ukurannya cukup besar, memberikan sensasi yang berbeda saat dinikmati. Apalagi jika disajikan bersama bumbu bawang putih, sambal, dan chili oil, rasanya semakin nikmat dan menggugah selera. Pilihan topping di Demi juga sangat beragam, mulai dari daging bebek, ayam, hingga seafood. Dengan menu yang lengkap, Anda pasti bisa menemukan hidangan yang sesuai dengan selera. Sebagai hidangan penutup yang manis, jangan lupa untuk mencoba puding monggo yang menjadi salah satu menu andalan di Demi. Rasanya yang manis akan membuatmu kuas setelah menikmati santapan di tempat ini. Meskipun mie ayam baso dondon terletak di tempat yang terkesan sederhana, namun kenikmatan yang ditawarkannya bisa dianggap istimewa. Berlokasi di dalam blok M Square, tempat ini sangat mudah diakses dari berbagai arah. Menu mie ayam blok M Square memang sederhana, hanya terdiri dari tiga pilihan yaitu mie ayam pangsit, mie ayam bakso pangsit, dan pangsit bakso. Namun, jangan ragu dengan rasa yang ditawarkan, karena sudah banyak orang yang menjadi saksi akan kelesatannya. Selain mie, Anda juga bisa menikmati beberapa pangsit goreng sebagai tambahan. Meskipun sederhana dalam penampilan dan pilihan menu, mie ayam baso dondon mampu memberikan pengalaman kuliner yang memuaskan bagi para pelanggannya. Mie ayam bangka asan adalah warung mie ayam legendaris di Jakarta Selatan yang terkenal karena menghadirkan mie ayam dengan sentuhan khas bangka. Mie ayam mereka disajikan dengan campuran sawi hijau, sawi putih, dan togi, memberikan variasi yang unik. Selain itu, terdapat tambahan pangsit goreng berukuran besar dan daging ayam cincang yang berlimpah dengan rasa gurih dan manis. Untuk pengalaman yang lebih lengkap, bisa ditambahkan tahu khas bangka. Dengan bahan-bahan berkualitas dan cita rasa yang istimewa, mie ayam bangka asan menjadi tempat yang disukai oleh pencinta kuliner di Jakarta Selatan. Saat berada di sekitar Kemang, jangan lewatkan kesempatan untuk mengunjungi mie ayam daddy di Kemang Utara. Warung mie ayam ini menawarkan porsi yang besar dengan harga yang terjangkau, sangat cocok bagi mereka yang gemar makan banyak atau berbagi hidangan bersama teman-teman. Mie ayam Kemang ini memiliki pilihan topping yang meliputi bakso dan pangsit. Jika Anda menginginkan hidangan yang lengkap, Anda juga bisa memesan mie ayam komplit yang dilengkapi dengan kedua topping tersebut. Tidak hanya itu, mie ayam daddy juga menyediakan varian mie amin manis untuk mereka yang lebih menyukai rasa yang manis. Mie ayam mas doyok adalah tempat makan mie ayam berkonsep tenda yang terletak di Jalan Halimun, Setia Budi. Berbeda dengan mie ayam gerobakan pada umumnya, mie di sini memiliki ciri khas berbentuk pipih yang unik. Meskipun tidak disajikan dengan kuah, rasanya tetap sangat nendang dan memukau. Mie ayam Jakarta Selatan ini ditaburi dengan topping ayam yang memiliki cita rasa yang tidak terlalu manis, namun sangat cocok untuk dicampur dengan mie. Pangsitnya juga diberi sentuhan minyak wijen sehingga memberikan cita rasa yang semakin gurih dan lezat. Meskipun lebih dikenal karena baksonya, mie ayam bakso Yunus juga menyajikan mie ayam yang tak kalah lezat. Mie ayam bakso Yunus menawarkan mie dengan bentuk kecil yang lembut dan kenyal dalam teksturnya. Anda bisa memilih antara mie asin atau yamian manis sesuai dengan seleramu. Topping ayam di mie ayam bakso Yunus memiliki cita rasa manis dan asin yang khas. Potongannya juga cukup besar, sehingga membuatmu merasa kenyang dengan cepat. Selain itu, untuk menemani hidangan mie ayammu, terdapat beragam pilihan minuman seperti es jeruk, es kelapa muda, es teh manis, dan minuman ringan lainnya. Mie ayam Mataram adalah salah satu warung mie ayam yang sangat populer di Jakarta Selatan. Terletak di Jalan Buncit Raya, lokasinya yang strategis membuatnya menjadi tujuan favorit bagi banyak orang. Banyak yang memuji rasa mie ayam di sini, dengan banyak yang mengatakan bahwa rasanya sungguh enak. Harga yang terjangkau juga membuatnya menjadi pilihan utama bagi warga sekitar dan pengunjung yang datang dari tempat lain. Selain itu, mie ayam Mataram menawarkan beragam topping yang menarik. Salah satunya adalah mie ayam bakso udang atau mie ayam ceker yang memiliki cita rasa gurih dan membuat ketagihan. Tidak hanya mie ayam, terdapat juga menu bihun yang dapat ditambah dengan topping seperti jemur, bakso sapi, atau pangsit rebus. Mie ayam engkoh ahin memang layak dianggap sebagai salah satu warung mie ayam legendaris di Jakarta Selatan, dengan usianya yang telah mencapai lebih dari 40 tahun. Keberadaannya selama bertahun-tahun telah mengukukannya sebagai salah satu ikon kuliner di kawasan tersebut. Salah satu ciri khas yang membuat mie ayam engkoh ahin begitu istimewa adalah daging ayam cincangnya yang memiliki karakteristik yang berbeda dari mie ayam lainnya. Di sisi lain, mie yang digunakan adalah mie khas bangka yang memiliki cita rasa manis dan gurih yang khas. Untuk meningkatkan kenikmatan hidangan, Anda juga bisa memesan pangsit goreng sebagai tambahan. Gabungan pangsit goreng dengan mie ayam yang lezat akan memberikan pengalaman rasa yang lebih memuaskan. Selain itu, bagi yang lebih menyukai cita rasa manis, terdapat pilihan mie amian yang juga bisa dinikmati. Itulah 10 rekomendasi mie ayam ternak di Jakarta Selatan yang bisa Anda coba. Jika punya rekomendasi mie ayam enak lainnya, tulis di komentar.